Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 9 Oktober 2023 Berita utama menimbang pengganti Fatmawati Partai Nasdem dan Partai Gerindra kini punya hak untuk menyodorkan pengganti Fatmawati sebagai wakil wali Kota Makassar Beragam spekulasi menyebutkan masing-masing ketua partai tingkat Kota Makassar akan disodorkan Meskipun dari kedua partai dikonfirmasi belum melakukan pembahasan mengenai hal tersebut Berita selanjutnya modal Dhani panaskan mesin pilgo Posisi wali Kota Makassar Dhani Pumanto yang ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan ganjar di Sulawesi Selatan Menjadi ajang untuk memanaskan mesin politik dan didilai sangat strategis dalam menatap pemilihan gubernur sosial 2024 Hal ini dikarenakan partai politik akan mempunyai utang apabila Dhani berhasil mencapai target pada pemilu 2024 Berita terakhir dekati zona dekredasi Aksa Mahmud pecat Pluim Beberapa kali absen berturut-turut dalam laga yang dimainkan oleh PSM Makassar Aksa Mahmud meminta kepada manajemen dan pelatih PSM Makassar mencoret gelandang andalan Wiljan Pluim Dalam squad tim Juku Eja Aksa Mahmud bahkan meminta agar manajemen segera mencari pengganti yang lebih hebat dari Pluim Demikian hotline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas